Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu lagi di channel saya kuyo perjalan 76 pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tutorial instalasi Kali Linux versi GUI dengan langkah sebagai berikut langkah pertama nanti kita menggunakan BMW versi 16 dilanjut setting instalasinya kemudian kita akan memulai instalasi dengan user password sebagai berikut usernya pakai nama saya kuyo passwordnya zamzam123 kemudian set partisinya adalah slash root swipe and part oke kita mulai Oke kita mulai untuk instalasinya seperti biasa kita gunakan VMware dulu klik VMware yang ada di screen kemudian kita pilih create new virtual machine pada menu ini ada tiga tube new pilih layang yang kedua Hai kemudian bronze kita cari file kali linuxnya nah kali-kali linux di saya miliknya seperti ini sudah terinstal kalau belum terinstal bagaimana kalau belum terinstal silahkan kunjungi buka browser aja bila bisa kali linux ya kali linux.org seperti ini satenya ada banyak menu di sini pilih layak GAT kali get kali gil juga platform hanya ada banyak pilihan di sini kita menggunakan virtual tuang mesin makanya disini kita klik betul mesin nah disini ada VMware ada TV ada kini kita pakai VMware yang nampak bit klik tombol downloadnya just one single-click nanti seperti ini proses downloadnya baik jika proses download sudah selesai kita set seperti ini pilih kalinya tekan open good detect tidak ada masalah ini hanya beda konfirmasi aja kita klik next select gas operating system kita pilih other di sini kemudian juga menunya other tidak kedetak ya other other on next Hai yang kedua mesinnya kita kasih nama kali Hai hidup penyimpanannya saya sarankan tidak dice tidak dice kalau belum ada ada foldernya bisa make folder ya saya pilih kebetulan ini drafty recorders ini foldernya kita ketikkan kali Linux sudah sudah oke kali Linux kali Linux sudah di drafty pilih next kita set dulu di sini kapasitas kapasitas haris yang kita gunakan pada kesempatan kali ini kita set 30 giga Hai pilih store virtual single file single file split and single we use store single next customize hardware kita cek di sini memori nya nya keset 256 kita naikkan sedikit supaya lebih kencangnya Hai eh 2 giga maksimal saya punya 8 giga simon tapi kita gunakan 2giga supaya lebih kencangnya supaya lebih cepet kalau sudah kita pilih close konfirmasi di sini 2giga finish we running play virtual mesin jika sudah kita pilih close screen nah ini adalah menu virtual pertama dari kali Linux ya pada install graphical install biaya CLI advance pada kesempatan ini kita nginstalnya pilih yang CLI pick install enter saja di menu nya load kita tunggu loadingnya menu pertama adalah select language ya pada kesempatan ini kita menggunakan default yaitu bahasa Inggris pick English posisikan di English enter kemudian kita ditanya country zero theory or area kita cari Indonesia dengan cara seperti ini pick other Hai dapatnya bilang di sini pick Asia Hai nah Indonesia dari sini Hai isti Indonesia posisikan Indonesia enter sejuk Hai kemudian ini adalah country to be the full local setting atau waktu ya bis waktunya tidak ada Indonesia bisa dipilih yang paling dekat ini ada Filipin or Singapura ya kita pick Singapura Hai dilanjut pertanyaan tentang configure the keyboard keyboard kita menggunakan standart ya pada kesempatan ini yaitu keyword keyboard layoutnya jelas American English yang paling atas kita posisikan dan enter nah selama proses instalasi pastikan koneksi internetnya adalah off dengan cara pick player Hai removable removable device network adapter posisikan diskoneksi ini memudahkan dan mempercepat proses instalasi jika terkoneksi internet biasanya kita akan melakukan instalasi langsung dari servernya positifnya positifnya kita akan dapat yang paling update dari segi sistemnya maupun aplikasi nya tetapi negatifnya akan lambat tergantung bandwidth yang kita gunakan baik pada layar sudah dalam menu pertanyaan network configure the network kita cek continue kemudian para langkah selanjutnya network configuration method kita pilih download konfigur network at this time karena kita akan setting internet koneksinya ketika sudah selesai instalasi Hai muslim seperti rencana Hai menggunakan nama guib kalau cocok sudah sesuai tekan tombol tab posisi di continue enter full name ini sama saja posisikan di cocok tekan tombol tab dan kot kita klik enter user account sama saja tidak ada masalah tekan tombol tab dan posisi continue tekan enter password kita isikan sesuai rencana jam 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 123 untuk memastikan sudah betul klik cursor bawah tekan tombol space supaya keluar tanda bintangnya sudah tekan tombol tab continue kita masukkan kita masukkan password dua kali untuk verify verifikasi pastikan sudah sesuai antara password pertama dan password verifikasi sudah tekan tombol tab dan continue enter tiga pilihan tempat penamaan zona seperti Indonesia adalah Western Central and Eastern Western adalah WIB Central adalah Wita dan Eastern adalah WIB posisi saya di Jawa saya pilih Western posisikan enter kita masuk langkah partisi partisi method kita pilih manual untuk memastikan besarannya sesuai perencanaan kita Hai big manual Hai benar-benar partisi disk kita pilih yang ada besaran hard disk yang kita gunakan kirinya ada GP ya gigabyte seperti ini nanti ada pertanyaan create new empty partition table on this device kita pilih yes kita mulai partisi pertama ya sesuai rencana kita memiliki tiga partisi slash root kemudian and far free space posisikan free space tekan enter create new partition jelas kita pilih yang itu besaran partisi nya kita masukkan di sini untuk root kita pilih 10 giga 10 giga 10 giga sudah sesuai tekan tombol tab posisi enter posisi continue lanjut enter primary or logical we pick primary beginning or end kita pilih begini kemudian ada partition setting pastikan use x nya adalah xt4 kemudian mount point nya adalah root slash ya dan buat table flag nya default nya off posisikan seperti ini tekan enter nah bootable flag on use as xt4 mount point slash root bootable flag on juga sudah pilih done setting kita lanjut partisi kedua seperti ini posisikan free space create new partition kita isi besar nya untuk swipe kita tahu swipe aturannya adalah dua kali RAM terpasang RAM saya yang saya gunakan hari ini adalah 8 giga kita set di sini lah kita sudah posisikan ke continue kita enter primary logical kita pilih primary beginning or end kita pilih beginning nah bedanya swap di sini di partition setting pilih use as tekan enter pilih swap area dari banyak menu format file nya pilih swap area kita enter berubah menjadi sini begini ya partition setting nya cukup seperti ini use as swap area bootable flag off lanjut kita pilih done setting nah inilah adalah menu rekapitulasi partisi kita sudah pilih dua ya dua kali partisi primary 10 giga bootable flag on t4 kemudian partisi kedua kita 8 giga untuk swap sisa satu partisi tekan free space nya create new partition besar nya kita gunakan semuanya posisikan continue tekan enter primary logical pilih primary use as nya habis di swap biasanya kita naikkan lagi kesini st4 mount point nya kita pilih par par ya mount point enter pilih par set ya oke bootable flag off dan set ini adalah menu rekap nya jelas disini sudah melakukan tiga partisi 123 posisinya primary semuanya pesarnya 10 untuk root 8 untuk swap dan 14 untuk data kita sudah finish change write to change pilih yes kita jalan the system oke kita sampai pada menu software selection seperti ringnya naa awal kita akan bikin kali ini kita versi GUI ya pastikan menu pertama desktop improvement ini ada tanda bintangnya dan ada tiga pilihan untuk background nya ada experience genome kdi plasma ya kemudian default nya kita pilih xfce kali default desktop informer lainnya pastikan semuanya ada collection tool top 10 ada tanda bintangnya untuk menambahkan menghilangkan bintang gunakan tombol speed jika sudah semuanya jika sudah semuanya tekan tombol tab posisi di continue kita enter 2203 file yang akan kita install speednya seperti itu akan lumayan lama karena memang GUI ya tidak tahu GUI butuh desktop butuh background color foto warna wallpaper dan sebagainya berbeda dengan teks yang tidak membutuhkan gambar atau warna sama sekali pure hitam gitu Oke sambil proses install kita bahas sedikit tentang Kali Linux Kali Linux ini Linux yang memiliki tool memiliki menu atau fitur yang unggul di sisi keamanan jaringan atau network security banyak sekali digunakan untuk lomba LKS kemudian juga untuk yang belajar tentang bagaimana mengamankan jaringan baik server pribadi maupun server perusahaan lain dan juga memungkinkan melihat server dari yang mau kita memungkinkan sekali tapi pada kesempatan ini kita akan arahkan lebih ke whitehead ya bukan blackhead Hai proses akan memakan waktu sekitar lebih dari 15 menit kita tunggu progressnya seperti ini sambil kita amati ya inilah Linux lalu menampilkan informasi ya unpacking unpacking ini adalah konfirmasi dari Linux tentang yang sedang di-install yang sedang di-install ini sudah running 31% ya nanti kita lihat sampai finishnya 100% apa saja yang di-install oke oke we will waiting oke kita lanjut ke langkah selanjutnya ya kemudian ada konfirmasi installation kompleks ini klik continue klik tekan on ini system restart ini kali ini sudah berhasil keluar ini nafis pertama pada dua pilihan kita pilih yang kami seperti tampilan Linux pada umumnya versi klinik kali ini lumayan memantap di simbol naga dapat sampai pada menu loadingnya kita masukkan sering kita dengan password bedanya untuk versi GUI ini passwordnya ada tanda bulat 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 ya sementara versi CLI Linux pada umumnya tidak ada tanda sama-sama oke kita tunggu loadnya ini adalah tampilan interface awal untuk kali Linux tinggal kita eksplor menunya ya menu standarnya banyak sekali persatunya Wireshot untuk memonitor jaringan sniffer sniffer cactus cherry tree dan selanjutnya baik itu dulu pertemuan kita kali ini terkait dengan tutorial instalasi kali Linux jangan lupa sistemnya di shutdown ya shutdown ada disini oke see you guys sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih